Jelang pergantian tahun, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat digunjang serangkaian gempa bumi sejak Minggu Sore 31 Desember 2023. Namun, gempa paling kuat terjadi pada malam hari sekitar pukul 20.00 lebih 34.00 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan magnitudo 4,8 skala Richter. Dilansir dari unggahan Instagram Rituan Kamil pada Senin 1 Januari 2024, ex-gubernur Jawa Barat yang kerap dijuluki Kang Emil ini pun mengucapkan keprihatinan atas bencana tersebut. Ia juga mengucapkan agar rumah-rumah warga yang terdampak kerusakan bisa secepatnya kembali normal. Kemudian, ratusan pasien yang terevakuasi keluar RSUD bisa secepatnya kembali dirawat di gedung rumah sakit dengan jaminan keselamatan gedung. Ada pun dilansir dari tribunyus.com, gempa ini memang menyebabkan keretakan di beberapa bagian rumah sakit umum daerah atau RSUD Sumedang. Kondisi ini membuat pihak berwenang memindahkan 331 pasien RSUD Sumedang yang terdiri dari 248 pasien rawat inap dan 83 pasien IGD. Mereka dievakuasi ke halaman gedung dan lima tenda yang ditempatkan di jalan raya. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan hasil perkembangan kaji cepat oleh tim gabungan. Ada tiga bangunan rumah sakit yang retak, meliputi gedung pavilion, VIP, dan Sakura. Tim juga terus menyisir titik lain untuk pengejakan lebih lanjut. Sementara itu, rumah sakit Pakuon dalam kondisi aman, namun seluruh pasien tetap dievakuasi keluar gedung. Sebagai antisipasi hingga kondisi dapat dipastikan aman dan terkendali. Arapun wilayah Babakan Hurid, ada 53 rumah rusak, dan sebanyak 200 warga dievakuasi ke lapangan terdekat. Tim gabungan saat ini sedang mendirikan tenda lapangan untuk menampung warga yang terdampak. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, PJ Bupati Sumedang Herman Suherman memastikan kondisi Sumedang aman terkendali dan mengimbau warga agar tetap tenang. Herman juga mengimbau apabila terjadi kempas susulan, maka dapat langsung keluar rumah. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.